Kita jangan sibuk mengurusi hal-hal yang sebetulnya itu tugas Tuhan Nanti malah kita ngatur Tuhan Ini kok nggak aktifasi pahala Terus Tuhan nanti nanya Ini yang jadi Tuhan kamu atau saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga sehat-sehat semuanya Dan jumpa kembali bersama kami di meja redaksi Dan kali ini kita masih akan membahas pertanyaan-pertanyaan netizen via DM Instagram dan Twitter Nah sekarang ada pertanyaan dari Mas Felik Wah jangan-jangan Felik siap Nggak tahu ya kita ya Siapa tahu itu akun alternya Ya pertanyaan dari Mas Felik Mungkin itu buat ngetes kita juga ini Atau Felik yang penyanyi itu Kita bisa request lagu nanti Ya Mas Felik pertanyaannya Katanya saya pernah dengar kultum Kalau orang ngasih buka puasa itu Dia dapat pahala puasa orang yang dikasih buka puasa Berarti dia dapat pahala orang yang puasa itu Nah saya kan non muslim Kalau saya ngasih orang yang berbuka puasa Itu apakah saya dapat pahala orang puasa itu atau tidak Memang di dalam hadis disebutkan bahwa orang yang memberi makan orang yang puasa itu dia mendapatkan pahala seperti orang yang puasa Nah pertanyaannya bagaimana dengan teman-teman non muslim yang memberi makan yang puasa Nah pertanyaan ini memang menimbulkan perdebatan yang sangat panjang di dalam sejarah Islam Tapi secara singkat saya ingin menjawab bahwa sebaiknya menurut saya ya Urusan-urusan pahala ini apakah kita dikasih pahala atau tidak Ya itu menurut saya kita kembalikan saja pada Tuhan Toh kita yang muslim sendiri kita enggak tahu nih dapat pahala apa enggak Tapi kan kita berprasangka baik bahwa Tuhan itu pasti memberikan sesuatu yang terbaik pada manusia Karena kalau kita panjang memperdebatkan ini ya pada akhirnya orang nanti malas berbuat baik Ya kita enggak tahu ya jangan-jangan malah nanti dikira non muslimnya mau ini misionaris Jadi nanti yaudah dalam hal sifatnya dalam masalah interaksi sosial Ini misalnya yang kita kedepankan ya kebaikan bersama saja Maksudnya kalau orang berbuat baik kepada kita enggak usah kita tanya juga Ngapain sih kamu berbuat baik kepada saya atau kamu juga enggak dapat pahala misalkan kayak gitu Jadi ya kalau kata Agus Dur kan dalam masalah duniawi ini orang enggak akan melihat agamamu apa Yang penting kita bisa berbuat baik ya itu sudah cukup gitu Ya mungkin masalah pahala sebenarnya Mas Felik ini juga perlu tahu bahwa dalam Islam itu orang ngasih makan itu bukan ujuk-ujuk gitu dapat pahala Jalannya panjang gitu belum nanti dia kalau ada sifat ria ada sifat pengen sombong Karena udah ngasih makan orang itu kan pahalanya berkurang Daripada kita mikirin itu mending fokus saja membantu gitu ya teman-teman atau Apa-apa kelompok muslim yang mungkin belum bisa berbuka puasa gitu kita bantu Ya minimal apa kita menjaga hubungan baik antar Kelompok agama gitu ya Jadi tidak perlu khawatir dengan pahala Jadi kita jangan sibuk mengurusi hal-hal yang sebetulnya itu tugas Tuhan Nanti malah kita ngatur Tuhan Ini kok enggak aktivasi pahala Terus Tuhan nanti nanya Ini yang jadi Tuhan kamu atau saya Jadi menurut saya ya untuk hal-hal yang seperti ini ya kita kembalikan saja pada Tuhan yang maha kuasa Jadi tugas kita selama di dunia ini ya beribadah dan berbuat baik kepada sesama manusia Dan berprasangka baik bahwa Tuhan itu maha kuasa maha penyayang dan maha pengasih gitu Bisa jadi mungkin Mas Felik ini tidak dapat pahala mungkin dari Tuhan muslim Tetapi dapat pahala dari Tuhannya Mas Felik kan bisa saja gitu ya Yang penting ini jangan sampai ini teman-teman kita yang enggak bisa buka ini jadi enggak ada yang sedekah gitu ya Apalagi kalau mungkin tempat-tempatnya itu minoritas mereka jadi minoritas dan lain-lain kan Siapa lagi yang mau ngasih buka puasa ke mereka gitu kan Oke teman-teman itu tadi mungkin bisa menjawab pertanyaan Mas Felik Dan semoga bermanfaat Komen juga di bawah kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait keislamah dan puasa Sampai jumpa pada episode yang akan datang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati